Halo guys, ini dia Toyota Rush yang GR Sport Nah ini sekarang Rush GR Sport ini menggantikan Rush TRD Karena kan sekarang produk Toyota Indonesia udah ngeluarin lagi yang tipe TRD ya Dari semua produk Toyota kayak misalkan Agia TRD udah gak ada Rush TRD sekarang gak ada diganti semua jadi GR Sport Untuk harga karena ini yang manual harganya Rp. 268.375.000 OTR Bandung Harga itu dia sudah temui si PPMBM yang 100% ya karena dia lanjut sampai akhir Agustus Untuk unit ini ada di Auto 2000 Poster Untuk kotak marketingnya bisa cek di description Untuk detail headlamp, headlampnya tetap sama ya Dia LED, LED multi reflector, posisi lampu jauh ya disini Lampu senya disini, tapi Rush gak ada improvement DRL Grill dia jadi hitam ya, sama kayak gini Cuman yang beda buat dikitnya nih, langsung ketama beda banget Kalau yang GR ini dia, ini ada dudukan lagi kayak gini Fockeline disini dia halogen multi reflector Disini juga dia beda ya, addonnya dia warna grey Velognya pakai band 17 inci, bandnya Brixton Alenza dengan profile band 21560R17 Finishnya kayak gini ya, dia juga ada side of offender Ini gak sama, ada side body modding Dengan atusan GR, ada MLM.VVTi, Sandy Spions, Spions warna body Disini ada window line, chrome, udah dapet tangan S bagi standar Dan dia juga ada roof rail Dan setelah kita masuk, untuk kuncinya kayak gini nih Nah nih Dia juga ada smart key Dan kalau kita kunci Nah sekarang dia udah punya fitur auto-folding Ini cuma di tipe GR Begitu di unlock Auto-folding terbuka ketika kita access on Bukan ketika kita unlock Handle disini moda tarik jas monobody Dengan access smart key moda pencet Sekarang kita lihat ke dalam Untuk door trim Sama ya Bahannya disini Soft touch Disini bahannya kain Door handle nya chrome Disini porino ya 4 cc Yang auto cuma cc driver Disini ada window lock Erotic mirror Disini ada electric track ya Dan auto-folding Kalau central lock dia harus disini Tiba ada speaker Cup holder 2 biji Dan door pocket Disini jog nya manual Ada pengaturan necklining Hegister dan sliding Yang disini ada tuas membuka tanki bensin Dan yang transmisi manual Kalau yang kemarin di VTRD kan metik ya Sekarang yang manual nya nih 3 pedal Untuk buka cup mesin ya dari sini Ini ada laca penyimpanan Start stop engine Ini ada Ini ya Idling start stop Ini yang fitur baru di Rush Tipe G sama TR ya Nanti kita lihat yang Tipe G nih Ini udah dapet stabil control Dari Zaman awal keluar ya Sini ada baris off touch Ini list nya hitam Kisi asa yang bisa dibutuhkan 360 Bahan dashboard disini Standar hard plastic Yuk kita coba ini ya Kita coba SSEO nih Buat Lihat proses auto-folding nya nih Ketika di unlock Nah tuh Dia terbuka langsung ya Nah kayak gini Sagi kita coba start up Nyalakan Kondisi pintu terbuka Kalau manual kita mesin cukup link nih Nah ini dia Ini juga Suara mesinnya beda ya Pas starter Disini ada odometer Trip A Trip B Ini ada Waktu idling start stop ya Kayak gini Ini ada Odometer nya juga Buat idling start stop Ada outside temperatur Rilta konsumsi BBM Rilta konsumsi BBM Sisa bensin Baik lagi ke odometer Yang di kanan sini Saklar headlamp Dia juga sudah auto Ada saklar faktor yang depan Ini buat bluetooth telepon Yang di kiri sini Saklar wiper Dia sudah intermittent Ada wiper belakang Disini ada tombol audio string switch Satirnya kayak gini ya Modelnya Tiga palang Tosanya kayak gini Airbag juga 6 ya Sampai ke pilar All type Untuk pengaturan setir Disini Tapi belum Teleskopik Tipe GR Setirnya udah jadulit Kayak gini Ini ada twitter Airbag di pilar Untuk disini Tipe bagian driver Sun visor Disini ada card holder Dan vanity mirror Dan lampu ya Ini fitur Mewah Rush Dari jaman awal keluar Disini ada Lampu baca Disini masih Bochlam Ada tempat kacamata Sepian tengah Day night view Disini juga dia ada Kisi AC kayak gini Kisi AC disini juga sama Ada hazard Nah head unit juga dia baru nih Sekarang Dia monitor Cuma udah gak ada put CD Dan Head unit ini dia support Android Auto CarPlay Kayak gini Ini ada Entertainment media Aplikasi Bisa notify M Toyota Voice command Say a command Kayak gini Ada media Phone Disini ada Connection Setting Language Ada bluetooth juga ya Disini Ada sound Display Date and time Device connection Sama about Nih Untuk input USB dia disini ya Dia juga ada Ini kata passenger Seatbelt Disini AC tetep digital Cuman Tetep gak ada Pengatur asumberannya Walaupun dia udah Climate Control Disini cuma ada Open Close Air On off AC Temperatur Dia sampai 28 Nih Nih ya Sampai 28 derajat Ini untuk climate Ini buat off AC Untuk Di debugger Dia disini Ini gak ada Pongkut Transmbron ya Untuk disini Banyak soft touch Disini ada Power outlet Lacer penyimpanan Dan transmisinya disini Manual Dia 5 speed Kayak gini Copingnya juga Dia enteng Dan Kalau saya mundurkan Mobilnya Dia udah ada Kamera mundur Cuman gak ada Guideline ya Kayak gini Part break disini Dia mechanical Untungnya chrome Armrest disini Dia kulir Ini gak ada Alas penyimpanan lagi ya Kayak gini Cup holder Satu disini Joknya Fabric Kayak gini Tuh Motifnya sama Seat pack disini Fix Hand grip disini Model retract Sun visor Disini lengkap dengan Cup holder Dan Fondity mirror Ini juga ada Lampunya nih Ini airbag Sisi penumpang depan Dengan Emblem rust ya Disitu Laci Disini standar Blooms of opening Ini ya Bahannya soft touch Disini Nilai Otri dot rim Sekarang kita lihat Ke baris kedua Untuk baris kedua Sama kayak di depan Dot rimnya Bahannya disini Fabric ya Ini bahannya soft touch Door handle disini Chrome Cup holder Dia dua biji nih Disini Kayak di Kalia juga Dia bawa ada speaker Cup holder Dan door pocket Duduk di baris kedua Lega lah Nih Ini ada space Lima jari lebih Untuk disisi driver Dia ada ACP pocket Disini juga dia ada Ini ya Ada Cup holder Ada power outlet Sisi penumpang depan Dia juga ada ACP pocket lagi Penggerak belakang ya Rush Makanya dia tangannya Gak tinggi nih Dan ini layout Dari dashboard Dan dot rimnya Toyota Rush GR Sport Nah kalau bedanya Sama yang TRD itu Head unit ya Dan dia juga punya fitur Adding start stop Dan dinamo Pass starter juga beda Untuk posisi double blower Dia disini ya Ini ada tiga speed fan Dan tiga buah Kisya AC Hand grip disini Mode retrack Seat bed Disitu masih kelihatan tonjolan Dan ini airbag pilarnya nih Stiker Headrest ya Tiga-tiga Ngi stable Cuma disini Gak ada armrest ya Ini cuma ada Headrest tengah Ini lampu kabinnya disini Seat bed tiga titiknya Posisi disini nih Ini masih kelihatan tonjolan ya Kayak gitu Akhirnya baris kedua Dia Lega Nah untuk kursi baris kedua ini Dia bisa sliding Ini paling maju mentok Ini paling mundur Sekini Yuk kita lihat ke Bagasi belakang Untuk rem belakang Dia disini tromol Untuk buka tanki Dia dari sini Biasanya tambah timbal aja Untuk riset stop rem Dia kayak gini Disini Sudah lidi ya Laposan yang mundur Dia bohlam Ini emblemnya nih JASPORT Sesebarnya di lengkap Dua titik Dan bodi kita beda nih Dengan tulisan GR Ini kamera mundurin disini ya Ini emblemnya Rush Dengan logo Anniversary 50 Toyota Untuk buka bagasi Pake tombol Dan space nya ketika Kursi ditagakan Kayak gini ya Nih Disini juga dia Perlipatan 50-50 Kayak gini ya Perlipatannya Ini tinggal ditarik aja Nah Kayak gini Tuh Ini ya Nih depannya kayak gini Untuk lampu bagasi Dia disini Masih buka klam Ini ya Desain dari belakangnya Shara for all Toyota Rush Yang JASPORT Nah nih Yang di belakang sini Dia ada Rewiper Redefogger Hemos top lamp Apo spoiler Dan antena model Shark fin Kita lihat ke baris ketiga yuk Nah nih Untuk baris ketiga Ini aksesnya dari sini Dia mengotas tombol Kayak gini Yuk coba duduk Di baris ketiga Nah Untuk di baris ketiga Dari Ross Kalau posisi serai maju Ini masih juga ya Nih Masih ada space 5 jarian Kalau posisi duduk Memang agak sedikit jongkok ya Lantainya memang agak tinggi Ini tadi nih Tonjolan seatbelt Di baris ketengah nih Yang gerbakan Disini model Retract Disini ada Powerlight lagi nih Sampai belakang Ini ada Cup holder Laca penyimpanan Speaker Dia sampai belakang Jadi Premium speaker ya Liras di hari ini Seatpad Dia meskipetan tonjolan juga Headrest Dia adjustable Dudunya kayak gini Lipatan dia 50-50 Headroom baris ketiga Itu pas-pasan sih Buat orang seting Biasanya kayak gini Nah Kalau di kanan sini Dia ada Cup holder juga Sama Speaker Yuk kita ke depan Ini aksesnya sama ya Muata stumble Nah Yuk kita ke depan Untuk sisi penumpah-penumpah Dia juga punya Akses marknya kayak gini Nah Kalau disini Juga sama ya Joknya manual Ini ada pengetahuan Reclining dan Sliding Untuk posisi apart Dia disini nih Dan ini layout Di dashboardnya Secara for all Dari penumpah-pen Kayak gini Tuh Untuk mesinnya Kodenya dia 2NR VA Oke Ya 1.5C pas silinder 2VTi ya Tenaganya 104PS Torsinya 136Nm Ini modul ABS-nya Untuk rom mesin Tapi ini Makanan dasar ya Termasuk kapusnya juga nih Tapi ini udah dapet dalamnya Untuk drive 10 Dia berpenggerak Roda belakang Oke Demikian video saya mengenai Rush GR Sport Yang manual Terima kasih telah menisikan Sampai jumpa di video Sampai berikutnya